hai 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 ada satu orang yang sakit-sakitan terus dilihat oleh dokternya ternyata kamu ini nggak bakal usiamu tinggal sebulan atau dua bulan lagi dua bulan lagi mati kata dokter ini dokternya ini sekarang nggak tahu dapat bocoran dari Israel atau apa itu tahu kapan dua bulan mati sekarang ini dua bulan lagi mati ya dia mikir ya Allah dua bulan mati pulang ke rumah setelah dua bulan mati dilihat hatanya dilihat apa dengan buku apa itu kan kalau di bank itu apa namanya apa itu rekeningnya itu dibuka uangnya miliaran kok saya mati buat apa ini kerjaan dilihat akhirnya apa akhirnya besok harinya duitnya ditarik di buat sedekah 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 sebulan dua bulan selesai masalah sudah dia pokoknya fokus pengen senang sendiri lah pokoknya sedekah dia paling murtah dia pengen enak pokoknya mati nggak banyak tanggungan nggak taunya dia melihat tanggalan kalender melihat ini sudah dua bulan lebih kok enggak mati-mati saya datang ke dokternya berangkat ke dokter dok ini dua bulan kok saya belum mati dok betulnya kaget dilihat lagi di diagnosanya dilihat lagi semuanya dilihat harusnya mati ya tapi kok sampai nggak mati-matihin begini kenapa ini coba-coba sebentar kamu berobat di lain enggak saya nggak berobat kamu ke tempat ini dukung ini ke apa kain nggak eh terus yang kamu lakukan apa ya dokter ngomong saya ini sakit mati nanti dua bulan nggak sampai dua bulan mati ya saya pulang rumah nggak ada kerjaan lain saya lihat rekening saya duitnya kebanyakan ya saya bagi-bagi sudah sedekah kata dokter Oh ya mungkin gara-gara itu gara-gara sedekah nggak jadi mah mati dan ada cerita yang cerita yang apa namanya yang nyata itu ada satu rombongan satu bis berangkat dari terminal jalan nggak taunya bisnya itu di tengah jalan jatuh ke di daerah Jurang di daerah Jurang itu daerah Jawa Tengah jatuh semua nggak taunya hampir seluruh penumpangnya mati kecuali satu orang nggak tanya orang dari sebelum naik sebelum perjalanan sempet sedekah makanya itu kalau misalnya kita pianlah yang bekerja di pasar atau dimana punya toko kerja di kantor dan sebagainya kalau misalnya perjalanan ya sisihkan uang Rp5.000 Rp10.000 Rp2.000 pecah-pecah Rp2.000 siapa tahu berkat itu nanti hari itu dapat yang lebih dari Allah subhanahu wa ta'ala